Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sikir dibaca, ngumpulin kiai para ulama. Ini berarti membuktikan kokoh ini termasuk orang yang senantiasa memuliakan ulama. Artinya apa? Dekat dengan ulama berarti mau ngaji. Kokoh ini salah satu programnya saya salut. Yang pertama ngasih santunan. Hari Jumat ngasih sarapan buat orang di sholat Jumat di masjid. Ya Pak, ya Bang, benar. Dan ada juga bersih-bersih masjid. Luar biasa. Sian marbot kagak dibantuin. Benar? Maka ini satu program yang bagus terus eksis. Deketin ulama ada pengajiannya. Setiap minggu subuh pengajian. Subuh ngaji kok. Ilahailah bayang subuh aja kita rada-rada peket. Benar? Ditambah mau ngaji kumpul di pengajian. Makanya gak ada ruginya deket dengan ulama. Ma'alaikum bimujalasatil ulama. Wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama. Dengerin fatwa nasihatnya. Ngaji. Ini saya lihat masih anggota banyak yang muda-muda. Mau kumpul ngaji kok. Anak muda kan rada baga udah mengaji. Seh, bener gak? Apalagi emak-emak menggodaan ngaji sekarang banyak kok. Udah siap mau berangkat ngaji. Yasinan malam Jumat ada aja halangan. Grimis lah. Itu bukan orang yang keluar rumah bang. Tangannya yang keluar. Yah, Grimis. Ngomong dalam hati Grimis. Emak ngaji tadi juga gede-gede. Bener manjur banget. So omongan. Gini malam minggu dangdut. Tengok dangdut nih. Kondangan ah kalian. Ah, resep nih resep. Seru nih. Eh, Grimis. Sehat Grimis menonton dangdut. Ah, terjauh penter. Penter. Manjur itu. Eh, kenapa emak godaan ada berat? Tantangan kita mengibadah sekarang berat. Dulu, orang dulu menggodaannya jarang. Ngajinya getol. Wajar ya, Pak. Sekarang. Tapi semakin berat godaan. Semakin besar cobaan. Semakin besar alokasi pahala. Sekarang di rumah aja dia godaan banyak banget. TV. Siang malam non-stop. Anak emak ngaji berbut remot maghrib. TV tayangan maghrib bang rating yang naik tuh. Udah ditayangin duang dutan maghrib mulain. Kelar jam satu tengah malam. Gidiran cerama agama tayangan jam tiga pagi. Siapa yang mau nonton? Burung gaok. Rating yang jeblok budu kita dikasih. Bener, Bu. Si netron apa lagi? Bah, bah. Udah kaget semenggah. Bener, Bu. Netron pada lebay banget. Udah mayat nyebur sendiri. Udah, warung batang nangkering ke tiang listrik. Udah mayat digotong ketika kali nyebur. Eh, dikuburin-kubur aja sambil jadi kebakar. Kan lebay itu. Bangatan lebay TV itu. Iya, orang juga ngilok gitu-gitu. Amat ya, Bu. Kehabisan judul. Saya lihat istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya. Mayatnya digotong JNE. Wah. Parah itu. P.A. Bener, gak? Kita lihat sinetron-sinetron TV yang lain. Maren-maren waktu jaman-jaman kita dulu. Gak begitu-gitu amat. Sinetron cakep tuh. Tupang bubur naik haji. Terinspirasi kita. Lihat haji sulam. Tiba-tiba yang dagang bubur doang. Bisa berangkat haji. Kan yang degi ke haji muhidin. Dia degi buat mau haji sulam itu. Bedeg banget mau haji sulam. Haji muhidin. Balai bininya haji maimunah. Wah lemes banget. Tunggu orang mana-mana. Lama-lama mati haji maimunah. Deketin tuh haji muhidin si janda. Namanya Riyama. Riyama emang udah kagak demen. Haji muhidin. Orang udah dilamar mati langtogu. Kan si Riyama. Untung ada makno. Makno demen banget. Haji muhidin. Haji muhidin kagak demen sama makno. Untung ada anak tuh si rumana. Rumana cakep. Ngomong lembut ahlaknya cakep banget tuh. Saya juga demen sebenernya sama Rumana. Cakep. Demen saya kedulan sama si Robi. Kan Rumana sama Robi udah nikah. Ya tau aja kok udah malem. Ngapain lagi. Salahin saya. Salahin panitia. Berani-beraninya ngundang ustadar PA. Ilmunya ulama kita deketin. Kumpul begini kita ngaji nih. Gak ada ruginya bang. Dosa dirontogin kok kita ngaji. Dosa kita diusak. Diakus. Di tipek. Di kembang. Saya gak cahayaan kok. Rabak dana kita bang. Masing-masing. Pasti banyak dosa sama ibadah. Ini kita yang ngajir semua disini. Gak ada yang kalau punya dosa. Ada yang kalau punya dosa. Maju ke depan. Ini termasuk yang ngomong. Apalagi tukang ngomong. Memang salahnya diomongan. Makanya saya tukang ngomong. Diomongin orang. Biasa loh gue tukang ngomong. Bener. Dosa kita banyak. Dosa sama orang tua. Sama saudara. Metem-teman tetangga. Sudah sama laki pok. Ya. Masa bergabra. Buk-buk-buk. Loh. Ini jangan belaga-belaga budak nih. Dosa sama laki. Gue ngaji rajin. Sembayang rajin sama laki. Berani banget. Ngomong. Asal jeplak aja. Gue cerain lu. Lu bang. Gak gerugi. Lama-lama rumah tangga. Lu ngerasain seneng. Gajiran 100 ribu. Nyugupin kemana. Belum belajar di dapur. Jajan-jajan. Udah selaki goblok lu. Orang kerja di pabrik. Nyolong-nyolong apaan. Kayaknya lu. Bisa. Kan suwe. Gini. Ya Allah. Dosa banyak kita. Yang kedua. Kita kumpul di majestan. Begini. Apa manfaatnya? Pahalanya gede. Saya punya guru. Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Asgab. Al-Walid pernah ngomong. Apa kata beliau? Andaikan saja pahala. Nuntut ilmu. Kelihatan oleh manusia. Manusia akan saling bunuh-bunuhan. Untuk mendapatkan pahala. Nuntut ilmu. Saking pahala. Kagak kelihatan bang. Datang aja. Udah ke majestan. Ikutin guru. Guru bawa kitab. Ngikut bawa kitab. Guru kebet. Kebet. Guru tutup lah. Tutup. Temen nanya. Halauan berapa. Boleh kebet doang. Datang aja. Ngapak apa. Mau jiping. Ngaji kuping. Jider. Naji sambil nyender. Jiler. Datang. Dicatat pahalanya sama. Seperti sholat sunnah. Seribu rokat. Kita pernah sembahyang seribu. Seh. Membahang trawe aja. Ngiat jadwal imam. Aku udah lebok. Oh imam dia nih trawe. Yah lama nih lama. Lama udah lama nih. Lama udah dia. Kasih dia. Imam juga lama udah ini. Pindah kita trawe tempat lain. Dari yang cepat. Yang tujuh menit. Langsung habis. Dari 20 rokat. Selamat dolin. Amin. Boleh itu ada kelihatan. Ya. Itu videonya. Selamat dolin. Amin. Abis gitu. Pahalanya gede kita ngaji. Duduknya kita di majlis salib apa? Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan janazah. Seribu janazah. Pahalanya sama seperti jenguk orang sakit. Serebu orang sakit. Pernah nekukin serebu orang sakit. Seh. Enggak pakai modal. Minimal jeruk dua kilo bawa po. Nengok orang sakit. Nengok nua. Enggak bawa apa-apa. Pakai hidup rumah sakit. Nengokin. Enggak bawa apa-apa. Yang lagi sakit. Dia tanya. Apa yang lu rasain si Ji? Yang sakit nyawut. Enggak deh. Enggak rasa-rasa. Enggak. Kok bisa begitu? Iya lah. Lu kemarin ngebawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali. Enggak rasa-rasanya. Ada asemnya. Ada manisnya. Pea juga. Pahalanya nanya. Begitu. Ya Allah. Pahalanya luar biasa kita. Yang ketiga. Pahalanya apa? Bisa silaturahim. Kita kumpul begini. Silaturahim. Nyambung umur panjang. Rezeki jadi murah. Mana buktinya? Orang tua dulu bang. Ngidep tuh orang tua dulu. Ngamalin silaturahim doang. Makanya orang dulu. Masya Allah. Kita bangga sama orang-orang tua dulu. Umur panjang. Rezekinya murah. Ke orang dulu. Kenapa? Silaturahimnya rajin. Malam takbiran aja udah mesen tuh. Saya ingat banget masih zaman kecil. Ngkong pada mesen. Ma disin. Roh. Ji. Bisa kabin bayangin lu kumpul. Darah lu banyak. Abis ncing lu. Mamang lu. Di dupu renan. Ya. Di kumpul lu. Pagi-pagi bisa bayangin. Anak cucu brem lu. Depan rumah tuh. Diiringin mama bapaknya. Dan ngiringin bapak kita. Ngkong kita. Bapak kita bawa pake jas kok. Cakep. Man juga kak pake. Kita harus pundak. Jalan kaki gerah. Cerananya aja gulung. Gendengkul. Becek. Sudah lilinya aja tenteng. Blok. Seng. Bawa tenong. Orang lu lebaran. Uli dodol wajudnya. Jalan mati enong tuh. Ya. Elah nyampe. Yusabah semua yang jauh yang deket. Makanya orang dulu gak ada yang kehilangan obor. Masudara akur. Kenal semua. Umurnya wajar panjang. Yang kedua. Makanannya masih asli. Belum ada campuran zat kimia. Orang dulu minum air sawah. Kagak mati po. Mana bekas tepakan kebo. Airnya bening banget diminum. Pake gogo lio ke orang dulu mak. Ya. Lo kagak cahayaan po. Gak paham gogo lio. Uli dodol wajud. Geringinang. Gering gining. Masih asli. Bikinan tangan itu. Tape. Uli. Dodol wajud. Geringinang. Geringinang. Kue cerorot. Agar kelapa. Gedeblak. Sagon. Geplak. Ongol-ongol. Obio. Cucur. Gemplong. Abung. Orang lo makanan tuh. Makan geplak. Sagon. Jangan ngomong kalau makan sagon dah. Nyembur po. Orang lo wajar. Umur panjang. Ini kita sekarang umur ada pendek nih. Orang sekarang. Empat puluh. Udah bersakit-sakitan mulu. Semurat lah. Orang lo kenapa? Kita silaturahim kurang. Lebaran jarang nyampe sama saudara. Jangan yang jauh. Depan mata. Setontotan. Lebaran agak nyabak. Memang kita lagi gede ke media. Ketemu saudara yang kita gedegin. Buang muka. Buang muka. Capek muka. Kita buangin mulu. Bagaimana mau umur panjang. Lebaran cuma lewat WA doang. Matarilaya Ijul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Tilek dan keluarga. Buseng. Kalah kita. Sudara-sudara kita tuh. Teman-teman kita. Sudara kita. Yang pada pulang mudik. Yang di Jawa pada merah. Di pulang kok. Mudik. Ketemu sudara. Di wilayah lain. Yaitu motor Mio. Mio kan medek banget jognya. Sambung lagi pakai papan. Tumpuk tiga. Nggak nyampe. Brebes tegal nyampe di jalan. Kenapa pengen ketemu. Sudara-sudara umur panjang. Yang kedua. Makanan kita sekarang. Campuran zat kimianya udah banyak. Jangankan makanan bikinan kok. Nih buah-buahnya sekarang udah disuntik. Udah banyak banget tuh zat kimianya. Maka jangan heran. Dokter banyak. Rumah sakit banyak. Penyakit. Kagak mau ngalah. Tambah banyak. Penyakit aneh-aneh bang. Cing pahit. Dara pendek. Kurat asem tuh. Semudah bibir pada menyong. Tangan keriting setruk. Loh orang dulu mau nyakit yang paling bantar. Gudi. Gidu. Agak pakai berobat. Cuma dicari tiker pandan yang udah kering. Dibikin tabunan. Emang pantatnya gatel. Jigarang pantatnya baik kok. Ditanya demu nenek-nenek no. Ya ampun maka kagak caya. Berkah orang tua dulu. Anak banyak kagak ngerasa susah. Rezekinya lancar orang tua dulu. Anaknya paling dikit 15. Semuanya hidup jerawatin. Padahal jaman-jaman susah. Makannya ketemu susah. Nasi sekepel. Rame-rame. Orang tua dulu tapi kreatif. Punya nasi sekepel. Mengkudunya tiga. Gakul diurusin buang. Keurung gitu nasi sama mengkudu. Buah berebut makan. Ada yang kehinjok mati anakah. Ada yang buatan seraka ketolokan mati diri. Anak banyak. Iya kan orang rumah hidup semua. Alhamdulillah sekarang hidup kita. Nanti makan mengkudu doang. Makan tetap aja keluar hijau-hijau juga. Tapi hidup. Ngarepin makan ayam. Ayam yang klondor dicari. Yang udah berakaburan itu ayam. Yang udah berakaburan itu potong. Yang udah berakaburan itu potong. Tapi tetap aja kena ayam telok. Ayam kayaknya kagak mati kita makan ayam telok. Katanya perlu burung-burung kagak. Boroh. Bener. Eh hat orang tua dulu mak. Anak banyak semuanya baru datang lebaran. Anak pertama datang. Anak kedua ketiga semuanya kumpul. Lebaran pertama kan anak datang. Orang tua. Datang sengah delapan turun sembayang. Dia ajak anak-anak. Kita ke rumah. Barang-barang. Malikum. Malikum. Baik. Laniyaki-yaki mana. Nyanya kuatlah. Lu nyampe ji. Iya. Bapin. Iya. Bapin. Iya. Air mata cetek. Bapin. Sede. Nangis sambil ngomong. Jelas. Bapin. 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 Kelar nangis. Kok capek nangis ya lapar. Nanya-nya masak apanya ada makan. Emang lu makan. Emang lu makan. Tuhan. Tadi apa namun bini lu malam yang bawain itu. Tuhan tupat sama opor. Hmm. Dia yang makan yang bawain. Suai banget. Yang bawain dia makan juga. Tuhan. Iya. Kalau sekarang begitu. Lebaran dapat tiga hari. Emang nyari telepon. Nyak. Bapin. Rumah. Ngapain. Jagain rumah. Nyak mau bapin. Saya mau begini. Manak-anak saya. Mana. Ragunan. Jalan-jalan. Bukin timpel. Bukin timpel. Berangkat sana. Emangnya ditinggal. Sudah dijagain rumah. Suai banget tuh anak. Sampai di Ragunan. Belarti. Kedah makan bareng situ. Keluarga monyet. Keluarga macan. Keluarga bayak. Jemakan bareng situ. Mau anak PA. Walapmu. Dateng ajak orang tua. Bang. Suai tahun sekali. Biar seneng hatinya. Kajak. Kesana ke Ragunan. Sampai di Ragunan. Bukain. Bitu kadang. Bitu macan. Jorogin. Kali-kali-kali. Kita jangan tanggung-tanggung. Gerak sama orang tua. Ngajak kancol. Nyak mandinya. Lolepin nyak di sana. Suai buat sama orang tua. Suruh jagain rumah. Ini berkah bang. Silaturahim maju. Kita kumpul begini. Deketin ulama. Makanya komunitas. Kopi subuh ini. Saya bangga. Deket sama ulama. Bikin pengajian. Sekarang orang mengajir. Ada baget ya bang. Orang mikir-mikir. Ya elah. Ustaz ngaji. Sudah kagak penting. Ustaz sekarang. Makanya memang jelas pak. Diprediksi tahun 2050. 2040. Ustaz Kiai. Itu bakal gulung tiker. Kenapa? Nanti tahun itu ditemukan. Mesin educator. Mesin yang bisa ngajar. Orang udah gak belajar sama guru. Makai. Siapa yang ngajarin? Mesin. Sekarang udah mulain kita belajar. Udah gak mau pakai mesin. Mana? Itu yang dipegang mulu HP. Belajar pakai gituan kita. Ketik di Google. Nanya apa? Nanya nemu. Apa yang kagak ada di Google? Jadi hebatkan Google. Emang begitu. Ngajinya sama Google doang. Cuman gak ngaji sama guru. Akhirnya nanya mulu. Nanya sama siapa? Mau Ustaz. Ustaz. Saya lagi sembahyang. Terus kentut. Hukumnya bagaimana usah ditulis? Batal Pak Ul. Lu nanya apa ngetes gua? Saya kata gitu. Bukan begitu Ustaz. Kalau udah batal. Saya mau sembahyang lagi. Kira-kira ini harus wudhu lagi. Apa kagak? Wudhu dah. Lalu bagaimana? Udah batal. Terus lagi wudhu. Kira-kira saya basuh muka gak Ustaz? Ya basuh muka. Nanyanya banyak loh. Itu dia intinya. Kagak masuk akal Ustaz. Masa yang kentut pantat. Yang dibasuh muka. Ada yang nanya begitu. Saya kagak jawab. Saya balik tanya. Lu kalau kentut yang malu. Muka lu apa pantat? Jawab. Muka Ustaz malu. Makanya muka lu yang dicebukin. Suwe lu. Ini kadang-kadang aneh. Orang aja begitu. Menggugol doang. Nama guru kagak. Makanya hormatin guru kita. Al-mar'u ma'aman ahabba. Kita dikumpulkan bersama guru-guru kita. Orang yang kita cintai. Di dunia kita demen sama guru. Kumpul. Nanti kita bareng sama guru kita di akhirat. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya. Yang kagak punya guru. Mau kumpul sama siapa di sana. Guru yang bakal nolongin kita di akhirat. Dipanggil sama malaikat duluan. Guru. Guruan masuk ke sorga. Pintu sorga mau ditutup. Taruh malaikat. Murid saya belum sampai dari pedurenan. Udah kali duluan. Sorga murid lu guru. Yaudah lihat ke sorga. Kagak ada. Protes guru. Malaikat. Mana murid saya katanya udah ke sorga duluan. Saya implan kagak ada. Waduh guru mohon maaf tempat cuma dua. Kalau ke sorga neraka. Cek kalian ke neraka. Sama mampir murid lu. Guru bilang-bilan ke neraka bang. Nyampe depan pintu neraka. Yang teriak dari dalam. Guru. Guru. Nah dia kenal sama gurunya. Gurunya udah gak kenal. Udah pedangus. Lu gimana kenalinnya. Guru penasaran tuh. Mau muridnya. Sayangnya dicoke-coke. Dikore-kore. Kemah guru dikenalin lah. Lu roh. Lu ngapa disini sih roh. Ya roh. Lu kan ngaji sama gue roh. Ngaji sama ngaji guru. Mereka bilang ngaji guru. Si omong-omongin mulu. Nyangkut pok. Lu rasain tuh. Dan macam-macam sama guru kita. Saya punya guru. Guru almarhum wal magful laki. Haji aminuddin muhtar. Kalian bang. Pondok pesantren an-nur. Beliau apa bilang. Nanti ada orang meninggal dunia. Masuk ke dalam kubur bang. Ditanya sama malaikat. Kaga nyaut-nyaut. Malaikat tapi pegel nanya. Ini beliau cerita. Apa kata beliau. Ditanya kaga nyaut-nyaut. Itu orang. Malaikat laporan. Ya roh mohon maaf. Orang ini baru pindah dari dunia. Saya tanya kaga nyaut-nyaut. Siapa yang ditanya. Kenalin dulu. Dilihatin. Eh orang pedurenan. Alhamdulillah. Cek dulu. Ini masih hidupnya bagaimana orang. Dicek pok. Ternyata rapotnya bagus. Ini orang ternyata ngajinya getol banget. Kemajin setaklim. Cuma diajarin sama gurunya. Agak paham-paham. Tapi ngajinya getol. Gurunya belum nyampe. Dia nyampe duluan. Speker belum hidupin. Dia hidupin. Mik yang belum colok. Dia colokin. Tuh mik dipanggilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu-ibu. Jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah. Ramalah. Sini lu kumpul. Ngajinya getol banget. Diajarin sama gurunya. Kagak paham-paham. Kata Allah. Malaikat. Lu jangan tanya. Udah. Percuma. Ngajinya gak bisa-bisa. Terus apa yang? Udah. Bebas. Bebas aja jangan pake tanya kubur. Tuh. Orang yang ngajinya getol luang. Dapet bebas. Kebebasan. Dispensasi dari Allah. Bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Tiba gara-gara ngajinya getol doang kok. Tuh. Hebat. Makanya begitu luar biasa. Gak ada ruginya kita. Makanya komunitas Kopi Subuh ini. Ayo deketin ulama. Kita ngaji sama ulama. Nanya. Kalau kagak paham. Nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya Ustadz? Quran dan Hadith. Siapa yang paham Quran dan Hadith? Ya para ulama. Guru-guru kita. Ustadz-ustadzakiai kita. Nanya. 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 Naji. Orangnya pelain hukum sekarang bang. Udah jauh dari agama. Udah Islam tuh agama universal. Mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup bermasyarakat. Bernegara. Berbangsa. Berumah tangga. Bahkan berpolitik. Ada dalam Islam. Islam menyari apaan aja. Ada nemu dalam ajaran Islam. Hal yang kecil juga ada dalam Islam. Jangan tinggi-tinggi. Di rumah dah. Tengok. Hal-hal yang kecil di rumah kita. Sering kita lupain. Ajaran Islam. Mana buktinya? Masuk rumah. Keluar rumah. Doanya ada. Ini jarang kita lakuin. Keluar rumah. Masuk rumah. Doanya ada. Masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi. Doanya ada. Adab akhlaknya diajarin dalam Islam. Masuk kaki kiri. Keluar kaki kanan. Mau makan. Kelar makan. Doanya ada. Makan satu nampan bertiga. Adab pakai. Ada adabnya. Ustaz adabnya apa? Pertama. Suapan kecilin. Jangan gede-gede. Makan kalau satu nampan. Yadi gede-gede. Suapan bang. Kalau bertiga. Berempat. Ada adabnya tuh. Yang kedua. Jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Lagi makan bareng. Temen kita liatin mukanya begini. Loh orang kesinggung. Loh matinya. Lapar banget ini buat tuh. Jangan. Jangan ngeliatin muka orang. Yang ketiga. Emang jatah kita bagian disitu. Rawatin po. Maju mundur disitu aja. Udah sekitar itu. Yang punya temen kita. Jatahnya kita korek-korek. Loh longsor. Ada adab-adabnya semua. Bangun tidur. Mau tidur. Doanya ada. Tidur sama laki. Tidur sama bini. Doanya ada. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya. Tuh. Ampe kumpul barang kita sama guru. Lagi kumpul merah-merah sama temen. Ada adab akhlaknya semua. Diajarkan dalam majlis nalim. Ini Islam agama universal. Hukumnya Islam itu gampang. Tapi jangan digampang-gampangin. Dalam ilmu fikir kita diajarin. Air kencing. Hukumnya najis. Air superma. Menurut Imam Syafi'i. Tidak najis. Ada pengajian itu. Pertanyaannya kenapa? Ketika keluar superma. Diwajibin mandi hadas besar. Padahal air superma kagak najis. Tapi ngapa kita habis kencing. Tidak diwajibkan mandi hadas besar. Padahal air kencing najis. Timbul pertanyaan itu. Iya, iya. Akal main. Yang najis aja gak perlu mandi hadas besar. Apalagi yang kagak najis. Atau sebaliknya. Yang gak najis aja kita disuruh mandi hadas besar. Apalagi yang najis. Akal main. Ilmu. Jawab. Apa jawabnya? Andaikan saja bu. Setiap abis kita kencing. Diwajibin mandi hadas besar. Mempok pikir diri dah. Kencing sehari semalam. Lima kali. Sepuluh kali kencing. Kok? Berarti kalau diwajibin mandi hadas besar. Sepuluh kali mandi. Kira-kira ampok pilek. Mediang apa-apa? Sepuluh musim hujan. Beser mulu. Kenapa keluar superma? Diwajibin mandi hadas besar. Karena keluar superma. Enggak tiap hari. Enggak tiap waktu. Enggak tiap saat. Kalau ngantin baru. Seminggu tiga kali. Wajar lah. Ngantin baru. Kalau model-model kayak. Empok. Nenek. Yakin gak? Inilah Islam hukumnya gampang. Tapi jangan digampang-gampangin. Adanya semua itu dimana? Di pengajian. Ayo deketin pengajian. Ramaikan pengajian. Syiarkan pengajian. Deketin guru-guru kita. Insya Allah yakin berkah. Kita mandang wajah guru kita aja di pengajian. Oh udah pahala. An-nawur ilah wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya dimana? Di jalanan. Bukan. Di angkot? Bukan. Di majlis. Taklim. Ada yang bilang lagi. Rasulullah bilang apa? An-nawur ilah wajhil alim. Dakhul al-jannah. Siapa mandang wajah orang alim masuk sorga? Ada yang nanya. Ustaz enak banget. Tiba-tiba mandang luang masuk sorga. Mandang kiai. Mandang guru. Mandang ustada kita. Bukan kesitu. Tiba-tiba masuk sorga aja. Kita memandang wajah guru kita. Guru kita pernah memandang wajah gurunya. Gurunya pernah memandang wajah gurunya. Gurunya pernah memandang wajah gurunya. Gurunya lagi mandang wajah gurunya lagi. Gurunya gurunya gurunya. Mandang wajah gurunya lagi. Gurunya lagi mandang gurunya gurunya gurunya. Sampai ke gurunya, gurunya, gurunya Gurunya lagi, gurunya lagi, guru, guru, gurunya lagi Sampai ke tabiin, sampai ke tabiin Sampai ke sahabat Sampai ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka ada sanad keilmuan Kita guru ngaji Itu ilmunya ulama Yang kedua Komunitas kita pengen maju apa, dengan apa Yang kedua Rasulullah bilang Dengan keadilan Para pemimpin Negeri kita bisa maju, dunia bisa kuat Pemimpinnya bisa Yang adil Pengurus yang bagus, manajemennya cakep Ada pengurus yang benar Benar-benar jadi ketua Ketua yang mengayomi Ketua yang benar-benar adil Keadilan itu muncul Dalam segi KRT-an, KRW-an Kemasyarakatan Harus ada keadilan Sekarang keadilan luka hati kita Gara-gara keadilan Yang kaya, makin kaya Yang miskin, makin miskin Negeri kita sekarang begitu Lihat papanya cabai Sekarang udah naik Sial, sial diangkalan Mana-mana kalah Dia, eh di tipi menang Kan suwe Menak buat saya Iya lah Emang gak ada orang Kampanye pake menang Mana-mana rame kita Dia kalahin kita Najong lah Tamit lah Iya lah Keadilannya gak ada Kalau keadilannya cakep Enak Alhamdulillah Iya pengurus yang adil Yang benar yang bagus Manajemennya cakep Harus transparan Keuangan Apa yang masuk semuanya Begitu musuhnya Kenapa? Kebatilan yang terorganisasi Bisa menghancurkan Kebenaran yang tidak terorganisasi Kebaikan kalau gak ada terorganisasi Gak di manajemen yang bagus Akan hancur Begitu juga komunitas kita Kita pengen maju Pengen solid Pengen eksis Ayo Semuanya harus transparan Harus jujur Apa ada yang sampaikan semuanya Semuanya bekerja Kita pengen sama-sama kerja Bukan sekedar kerjasama Kita sering ngomong Kerjasama, kerjasama, kerjasama Cuma slogan doang Tapi kita praktek Sama-sama kerja Sesuai dengan kemampuannya Proporsional dan profesional Begitu musuhnya Paham kagak Apa yang saya ngomong Paham Saya kagak paham Artinya Kalau jadi pengurus Ya seksinya Bidangnya ini Ya ini Artinya Kalau jadi ayam Ya kudu kukuruyuk Kalau jadi kembek Kambing Ya kudu ngembek Jangan jadi kambing Kukuruyuk Kagak pantes Semua kita berjuang Sesuai kemampuannya Kita bantu Masyarakat Siapa kenapa Karena komunitas Kopi Subuh ini Semua berjuang Untuk membangunkan Islam Membangun kemasyarakatan Kesosialan Enak ada semuanya Yang bantuin Termasuk jihad juga Siapa orang yang membantu Orang yang berjuang Hakikatnya dia berjuang juga Cuma dengan caranya Masing-masing Musuh kita banyak Kita kudu punya senjata Dalam jihad Kudu punya golok Pisau Kampak Silet Tergantung musuh Yang kita adepin Ustaz musuh kita Akar nangka ini Kampak maju Kenyocok Ustaz musuh kita Kumis Silet maju Ini kadang-kadang Terbalik Yang dihadapin Kumis Yang maju Kampak Kumis Tiga Apa Negeri kita bisa maju Kampung kita bisa maju Komunitas Kopisubu bisa maju Dengan apa Bisahowatil agniah Kedermawanan orang yang kaya Kudu ada donatur juga Nyari Yang bantu nopang ini Komunitas Bener bu Nyari donatur ada susah Dulu Rasulullah pak Berjuang Semuanya Masing-masing ada Dalam Rasulullah Rasulullah itu pandai Menginventarisir potensi Sahabat Rasulullah Yang terkenal Lima Siapa dia Pertama Abu Bakar Siapa dia ini Abu Bakar Abu Bakar ini Orang tua Merangkap Mertua Merangkap sahabat Tempat Rasulullah curhat Tukar pikiran Di kampung kita Mesti ada tuh Orang tua yang kita tuain Orang tua yang bijaksana Tempat kita curhat Komunitas Kopisubu Kudu ada orang tua Penasehat Datangin mereka Guru-guru kiai Penasehat kita Apa yang kurang Nanya yang baik Orang tua yang bijaksana Bukan orang tua Gede ambek Yang bisanya nyalain doang Eh anak muda Salah itu loh Yang bener bagaimana Kong'au Gue juga bingung Ini Cari Abu Bakar Kampung Kalau masih ada orang tua Yang dituain Enak banget rasanya Yang kedua Rasulullah punya Sayyidina Omar bin Khattab Siapa ini General Jawara Berani berjuang Buat Islam Eh bang Ayo kita bikin pengajian Ada yang macam-macam Yang ganggu-ganggu Lu bilangin gue Ntar gue Bacau potong lehernya Begitu musuhnya Berjuang buat umat Islam Berani Jawara General Yang ketiga ada Uthman bin Affan Siapa ini Pengusaha Bisnismen Donatur Nyari Uthman Yang rada susah Ada orang kaya Duita banyak Pelit Medit koret Budit gasiran Patat kuning Buol nonton tuh orang Kasih duit banyak Pelit medit Najong dah Nyidup kopi Ampas ada jemur lagi Saking pelitnya tuh Dia makhluk Makan launya ikan Dia krepuk Pala-palanya Kucing melongo Nungguin pala Emang lagi Nihatin pala Di wincer aja tuh pala Kucing pe abis Melongo Aja ke abis Dimakan Kerepuk Dia Najong udah beli Emak-emak Sekarang masak Udah pake presto Semua Kucing usian batu Presto Tulang hancur Presto Kucing pada kurus Ke abis Tulang Kelit Nih Kita kepengen Begitu bang Bu Semuanya ada Ada dermawannya Ada yang donaturnya Tong Bikin acara apa lo Bikin acara Tasyakurni Milad Yaudah Kurang apa Gue ngomong Air Aqua Buah-buahan Amplup Kihai kali kurang Ngomong Gue Gitu Cari orang kaya Yukun nyari Donaturnya ada Ada Osman Yang keempat Ada siapa Ada Sayyidina Ali Bin Abi Talib Siapa ini Anak muda Tokoh muda Yang gagah Berani buat Islam Bahkan Nyawahnya Ditaruhkan Kapan Ketika hijrah Dari Mekah Ke Madinah Rasulullah Rumahnya dikepung Dipagar Betis Di dalam rumah Rasulullah Tiga orang Ada Rasulullah Ada Abu Bakar Ada Sayyidina Ali Apa kata Rasulullah Hai Ali Kau tidur tempat tidurku Gantiin tempat tidurku Kenapa Karena yang diincir Kamar Rasulullah Yang mau dibunuh Rasulullah Gantiin Nyawah taruhannya Sayyidina Ali Apa kata Sayyidina Ali Anak soleh Ngomongnya enak Siap ya Rasulullah Demi Allah Demi Rasulullah Saya rela Mati Nyawah taruhannya Itu anak muda yang soleh Kalau anak muda pinter Tidak begitu jawabannya Lih lo gantiin tempat tidurku Gue mau tidur Gue mau pergi ke sana Ke Madinah Lo gantiin Yang mau dibunuh Anak muda pinter Nyawah Jangan saya Rasulullah Abu Bakar aja yang tuaan Tuh Anak muda pinter Lagunya tengil Jadi pemuda yang soleh Ini banyak pengurus-pengurus Masih anak-anak muda Ayo kita kumpul Bersatu Dan yang keempat Yang kelima Ada siapa Ada Sayyidatuna Khadijah Binti Khuailid Siapa ini Istri Rasulullah Masya Allah Yang berjuang Susah payah Hartanya Jiwanya Raganya Dihabiskan semuanya Untuk perjuangkan Perjuangan Rasulullah Rasulullah Berjuang komunitas Kopi subuh Kudu ada perempuannya Jadi sekretaris Bendahara Puan ajak Jangan ditinggal Sebab kenapa Anisa Imadul Tuh perempuan Tuh perempuan itu Tiang Tiangnya negara Kalau tiang Negaranya Tiangnya cakep Negaranya bagus Organisasi Kalau perempuannya bagus Organisasi bagus Tuh Tiang Dengerin Nih Empu nih Lima jari Lima-limanya Kompak bersatu Enak bang Bisa mukul Bisa nampar Coba kalau makan Pakai jempol doang Tiga hari Belum kelar Lima ini Ada simbol nih Kebersamaan kita Dalam komunitas Apa itu Jempol simbolnya Pejabat Ada yang dukung Pejabat kita Kerjaan Kalau udah dijempolin Pemerintah Cakep RT, RW, Lura, Camat Bupati, Wali Kota Gubernur, Menteri, Presiden Cakep Yang ini telunjuk Siapa telunjuk Simbol orang kaya Orang kaya Kalau kena nunjuk Rapi semua Makanya simbolnya telunjuk Musola bang Itu kalau orang kaya Yang nunjuk Rapi Coba-coba Yang miskin Nunjuk sembarangan Ditekuk orang Model lo Orang kaya Lagi duduk Barang kumpul Orang kaya Kentut aja Orang kaya Pret Temennya sebelah Ngomong Waduh Bapak sehat Sehat Bapak Orang kaya Coba yang miskin Kentut sembarangan Abis dibully Setan lo Mau bangke Lo gak punya Adab Pindah Diusir Makanya Orang kaya Simbolnya telunjuk Yang ini Jari tengah Siapa dia Simbol dari Ulama TNI Polri Adanya di tengah Netral dia Jari tengah Kesono kalah Kemari kaga Yang ini jari manis Siapa Anak muda Kenapa jari manis Simbolnya Karena masa muda Masa yang paling manis Biar buntung Tetap namanya Jari manis Yang ini baru Kelingking Siapa Kaum perempuan Kaum emak The power of Kelingking Kecil Tapi antem Buah jangan Macem-macem Mama Kelingking Bang Jangan ngecilin Ini Kelingking Kemana aja masuk Dia Perempuan Kemana aja masuk Dia akan Acara bapak-bapak Nyampur Acara anak-anak Nyampur Nyampur Kemana semua Sona jadi Kemarin gak jadi Kelingking Ke hidung masuk Ke kuping masuk Mau di kampung saya Ngecek ayam nelor Apa kagak Sedokan pake Kelingking Nggak mungkin Pake jempol Boros Sian Bol ayam Ledes Ada semua Fungsinya Cuman kalau Kelingking Suit ketemu Jempol Dimana-mana Yang kalah Jempol Jempol pejabat Kelingking Perempuan Jabatan sering Tunduk Gara-gara Perempuan Banyak Begitu Pok Iyalah Jabatan sering Tunduk Gara-gara Perempuan Nabi Adam Aja kalah Digodain Ibu Hawa Ayo dong Ayang B Buah kulit Ayang Mambam Mambam Dirayu-rayu Wah Laki Bila kata Kumi Sepal Kaya Pagar Kecamatan Cek Kalau kena Godaan Perempuan Teklo Ke perempuan Sekarang Bang Nabi Adam Aja kegoda Makan Buah Kuli Dimakan Dirayu-rayu Mabininya Makan Nyangkut Tenggorokan Makanya Laki-laki Jenjulannya Ada Makanya Disebut Bapak-bapak Kaum Adam Adam Mingkem Nanteng Bapak-bapak Kalau Dengerin Nanteng Haji Kalau Ibu Hawa Hawa Bang Apa Kalau Hawa 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 Belas Belanja Habis Hawa Ibu Hawa Nyangkut Makan Buah Huli Nganyangkut Di leher Lehernya Perempuan Licin Sering Ngomongin Lakinya Ma Orang Nyangkut Dada Buah Hulinya Syukur Nyangkut Dada Nyangkut Dengkul Berabe Anak Nangis Minta Tete Nyangkut Mimik 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 Ribad Mpoh Maka Kacayaan Sampai Di dada Tebelah Dua Disyukur Lagi Tebelah Dua Kalau Satu Dua Kaya Tumor Masya Allah Kelingking Kalau Sweet Ketemu Jempol Kalah Jempol Tapi Kelingking Selamanya Menang Sweet Ketemu Telunjuk Baru Teklog Kelingking Lihat Lunjuk Orang Kaya Mpoh Mpoh Senang Ngihati Teklog Aja Udah Bukan Matre Bukan Mpoh 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 Gak Yang Matre Kalau Mpoh Pada Matre Semua Berarti Masanya Matre Emang Udah Bawaan Lahir Kodrat Perempuan Lahir Ke Dunia Bawaannya Tiga Bang Cemburuan Cemburuan Emosian Mata Mata Duitan Cemburunya Bisa Ilang Ada Ustazahnya Yang Ngajarin Emosinya Bisa Ilang Burunya Yang Ngajarin Yang Kagak Ilang Mata Duitan Makanya Nyari Bini Yang Bisa Nyari Duit Bang Duit Udah Kita Umpetin Dimana Aja Ketemu Dia Cari Itulah Bini Yang Bisa Nyari Duit Ibo Ya Bang Kan Duit Baunya Duit Aja Tau Kita Kepengen Kebersamaan Nih Bisa Kewatil Agniya Kedermaan Orang Yang Kaya Kita Kepengen Kudu Ada Donatur Yang Membesarkan Komunitas Sini Amin Mudah Mudah Nemu Amin Banyak Udah Relasinya Jaringannya Kata Rasulullah Negeri Kita Bisa Maju Dunia Bisa Kuat Ya Komunitas Subuh Bisa Maju Ditopang Melalui Siapa Bisa Kewatil Agniya Dan Yang Keempat Bidua Il Fukoro Dengan Doanya Orang Orang Fakir Ini Udah Dibuktiin Nama Komunitas Kopi Subuh Bikin Santunan Buat Mereka Anak Anak Yatim Fakir Miskin Orang Orang Yang Gak Mampu Langsung Menembus Aras Jeritan Batin Anak Yatim Langsung Dengar Oleh Allah Doa Orang Orang Yang Lemah Yang Kita Perlukan Kenapa Karena Mereka Butuh Uluran Tangan Kita Kita Berbagi Hidup Enak Adanya Orang Lain Ya Bu Hidup Enak Adanya Orang Lain Nabi Adam Sendirian Di Sorga Dewek Nabi Adam Bengong Galau Gabut Bet Banget Dia Bengong Ditegor Mengapa Dambung Bete Ya Rob Ciptain Ibu Hawa Jadi Anteng Dia Kenapa Hidup Enak Adanya Orang Lain Kita Dianjurkan Saling Berbagi Nggak Mungkin Orang Disebut Kayak Kalau Nggak Ada Miskin Kok Bener Nggak Mungkin Disebut Atasan Kalau Nggak Ada Bawahan Coba Coba Pake Atasan Doang Kaga Pake Bawahan Dislepat Bocah Makanya Kita Saling Berbagi Di Antara Kita Hidup Enak Adanya Orang Lain Saya Ngomong Di Panggung Begini Ada Empok Abang Yang Dengerin Empok Abang Adap Ke Panggung Kenapa Karena Ada Yang Didengerin Kita Saling Perlu Bukan Berarti Pencerama Lebih Hebat Dari Jamaah Salah Biar Kata Saya Cerama Tiga Jem Sampai Subuh Disini Saya Cerama Cuman Yang Dengerin Kaga Ada Paling RT Ngomong Usah Lama Itu Begitu PA Hidup Enak Adanya Orang Lain Maka Berbagilah Kepada Mereka Komunitas Kopi Subuh Membuktikan Ini Salah Satu Program Mereka Menyantuni Anak Anak Yatin Kita Luar Biasa Dan Insya Allah Mudah Tahun Ini Juga Komunitas Kopi Subuh Mau Patungan Buat Korban Amin Iya Patungan Korban Udah Kalau Enggak Kuas Sendiri Sapi Murah 18 Juta Kalau 18 Juta Kali 7 Orang 7 Jiwa Patungan Arang 2,5 Murah 2,5 Kita Punya HP Sementara 5 Juta Punya HP Setahun Sekali Paksain Diri Kita Memulai Dipaksain Dulu Kalau Nggak Dipaksain Nggak Bisa Niat Nabi Allah Ibu Rahim Aja Pol Beliau Nabi Nabi Aja Mau Korban Korban 300 Ekor Sapi Kambing Serebu Malekat Aja Sampai Heran Ibu Rahim Berani Amat Malekat Heran Kaget Semuanya Ibu Rahim Banyak Amat Korban Dipuji Amat Malekat Dipuji Amat Manusia Timbul Kesombongannya Nabi Ibu Rahim Manusia Timbul Jangankan 300 Ontak Jangankan Serebu Kambing Kalau Saya Punya Anak Kalau Emang Disuruh Mendekatkan Diri Amat Allah Saya Potong Anak Saya Ngomongnya Enak Dia Begitu Kenapa Karena Belum Punya Anak Biasa Bahasa Kampanye Bahasa Kampanye Kan Begitu Tenang Aja Pak Kalau Saya Jadi Jalanan Rata Fred Udah Jadi Rata Air Ganjir Mulu Nabi Allah Ibrahim Begitu Setelah Punya Anak Wah Dari Siti Hajar Baru Dia Ngimpi Dalam Mimpinya Tiga Hari Berturut Ditegor Amat Malekat Ibrahim Uffi Binuzrika Ibrahim Bayar Nadarmu Nadar Apa Saya Dulu Ngomong Apa Jangan Kambing Jangan Ontak Punya Anak Lo Potong Sekarang Laksanain Waduh Bengong Nabi Ibrahim Tiga Hari Galau Aja Dia Pikirin Kalau Perintah Allah Kebangetan Amat Kalau Kodean Setan Jelas Amat Akhirnya Benar Ini Perintah Allah Baru Pagi Pagi Bininya Ditanya Hajar Ada Apa Abangku Sayangku Itu Ismail Udah Mandi Belum Udah Bang Pakain Baju Yang Rapi Emang Mau Diajak Kemana Bo Gue Mau Ajak Kondangan Ke Waterpark Bo Udah Waterpark Jaman Itu Bo Gue Mau Ajak Renang Sono Anak Diajak Ya Bang Berangkat Itu Di Tengah Jalan Iblis Bunci God God Kenapa Karena Memang Nabi Ibrahim Lagi Seneng Seneng Anak Ketika Nabi Ismail Udah Lagi Lucu Lucunya Datang Perintah Itu Iblis Godain Hei Ibrahim Lo Mau Kemana Gue Mau Zabal Korban Ngapain Memotong Anak Waduh Jangan Jangan Ibrahim Jangan Jangan Laguin Itu Kenapa Tuhan Itu Sentimen Nama Lu Lu Allah Itu Pengen Lu Punya Anak Nggak Punya Turunan Jangan Jangan Nih Gue Masih Om Kita CS Bidua Nggak Iblis Ini Perintah Allah Nggak Peduli Minggir Loh Pergi Ibrahim Waduh Hebat Iman Ibrahim Kalau Orang Imana Kayak Begini Semua Wah Neraka Sepi Wah Lakinya Nggak Kena Bininya Nih Wodah Ini Wah Gue Ateng Iblis Ke Bininya Hajar Lo Tahu Mau Kemana Si Ismail Dibawa Laki Laki Gue Tahu Katanya Kondangan Tambang Pisau Anak Lo Mau Dipotong Misum Beleh Bener Katanya Itu Perintah Allah Kalau Itu Memang Perintah Allah Kata Siti Hajar Kalau Memang Itu Perintah Allah Iblis Jangankan Anak Saya Saya Nih Siap Dipotong Lagi Jokirain Iman Perempuan Lemah Hebatan Lagi Lebih Gila Dari Lakinya Nggak Kena Ibrahim Nggak Kena Bininya Siti Hajar Jagodain Ismail Kecil Anak ABG Dateng Iblis Sama Ismail Ismail Ngapa Om ABG Om Iblis Lu Mau Dibawa Kmana Tenggut Lu Mau Dibawa Kondangan Lu Mau Dipotong Mau Bawa Bawa Tenggabat Motong Anak Dewek Beneran Itu Perintah Allah Apa Kata Ismail Kecil Hei Iblis Kalau Ini Perintah Allah Saya Zohir Batin Ikhlas Nerima Semuanya Begilah Merah Iblis Ngomong Lagi Nabi Ismail Ngambil Kerikil Batu Timpuk Setan Belis Apa Kata Ismail Pergilu Laknat Terkutuk Setan Makanya Disimbolkan Dalam Pergi Haji Namanya Ngelontar Namanya Zumroh Itu Simbol Permusuhan Manusia Dengan Iblis Kalau Jamah Haji Kita Di sana Pada Bengis Bengis Banget Pagi Haji Bismillah Allah Kencang Buat Kaga Batu Sendal Bismillah Tuh Dia Musuh Iblis Di sana Eh pulang Pagi Haji Sampai Di tanah Air Di kampung Eh Jitemenin Lagi Iblis Nggak Mau Ibadah Iblis Nyengir Doang Eh Lu Kemarin Lu Nimpukin Gue Boong Boong Sekarang Gue Temen Lagi Makanya Kita Disitulah Nih Insyaallah Komunitas Koko Ayo Korban 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 Daripada Beli Kambing Masih Bunjuk Begitu Insyaallah Tapi kita Niatkan Semua Insyaallah Berani Berkorban Empat Ini Kita Laksanain Insyaallah Ada Dalam Diri Kita Dan Ada Dalam Organisasi Komunitas Kopi Subuh Mudah Mudah Komunitas Kopi Subuh Ini Insyaallah Umurnya Panjang Solid Terus Kita Doain Panjang Umur Komunitas Ini Sampai Datangnya Kiamat Kurang Seminggu Insyaallah Emang Apa Bang Langsung Nanti Bentuk Negara Sendiri Insyaallah Sudah Seminggu Lagi Kurang Kiamat Insyaallah Kita Semua Berkada Milad Mabruk 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 Alfa Mabruk Malaika Mabruk Insyaallah Buat Komunitas Kopi Subuh Jadi Di Perpanjang Di Singkat Kokoh Pakai Hak Kokoh Iya Tadi Saya dikasih Bajunya Gedebat XXSL Wah Kita Kaya Atlet Antara Tulang Dan Kulit Mudah Mudah Ini Aja Mudah 12 Lapar Ini Kalau Ada Guru Mohon Maaf Ini Para Ada Ketemu Guru Kita Sampai Ya Allah Ya Ketauan Lewat Mana Itu Kita Doain Guru Kita Kita Yang Biar Sehat Panjang Umur Berkah Semuanya Lemah Capek Belum pulang Dari Maren Udah Tiga Hari Belum pulang Ngayang Ya Allah Doain Biar Gemuk Biar Gemuk Biar Sehat Biar Sehat Kalau Gemuk Bukan Tilek Jadi Tolek Insya Semuanya Yang Hadir Di Sini Membawa Maslah Kebaikan Kokoh Hadirnya Kokoh Di Pedur Renan Insya Allah Membawa Maslah Kebaikan Untuk Masyarakat Dan Untuk Umat Dan Insya Allah Mendapat Maslah Dunia Dan Akhirat Amin Ya Rabbal Batuk Dulu Mudah Mudahan Kita Semua Berkah Ini Aja Bang Channel Youtube Udah Ada Streaming Kok Langsung Channel Youtube Ada Di Youtube Langsung Ya Bang Ya Pemirsa Hai Guys Hai Guys Sarang Bio Orang Sarang Bio Sarang Ciblek Ini Aja Banyak Orang Banyak Kesalahan Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas Sebelum Ditutup Kita Baca Fatihah Ya Bu Kita Niatkan Semua Kita Yang Hadir Sehat Panjang Umur Diberikan Rizki Yang Halal Yang Berkah Dan Kita Doain Para guru Guru Kita Para Kiai Kita Allah Berikan Kekuatan Allah Kasih Kesabaran Dalam Membimbing Kita Ilmu Ilmu Beliau Manfaat Buat Kita Semua Dapat Kita Amalkan Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Sehari Hari Dari Saya Kita Baca Fatihah Semua Biar Ikhlas Agar Semuanya Terutama Komunitas Kokosubu Eh Kokosubu Komunitas Kopi Subu Mudah-mudahan Istiqomah Terus Mudawama Dan Kemudian Juga Solid Semakin Kompak Dan Insyaallah Program-program Terrealisasi Semua Al-Fatihah Al-Fatihah A'udzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Adayhim Guairil Maghzub Adayhim Walad Dhalin Amin Rabbik Firlana Wali Wali Daina Amin Panitia Disiapin Nasi Kalau Ada Kalau Ada Makan Ini Kalau Ada Kalau Kaga Bagaimana Usahain Juga Itu aja Dari saya Banyak Kurang Banyak Kesalahan Mohon Dibukakan Minta maaf Yang seluas-seluasnya Para guru Para kiai Mohon maaf Ya Guru Ya Ini aja Sudah 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 Siapin Panitia Mana Bukan Masalah Amplopo Enggak Guru Saya Ngajarin Kalau Kiai Ceramah Minta Di Amplopin Minta Dibayar Dosa Itu Kiai Itu Guru Saya Ngajarin Begitu Ada Kiai Ceramah Minta Dibayar Dosa Lebih Dosa Lagi Ngundang Kiai Kaga Bayar Itu Yang Saya Ngerih Kata Guru Saya Kata Guru Saya Ini Jangan Dianggap Bicanda Ini 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 Banyak Orang Banyak Salah Mohon maaf Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh